Mengapa Mu'alaf selalu menangis saat mengucap dua kalimat syahadat? Ini jawabannya. Riset Pew Research Center pada 2017 menunjukkan 77 persen orang Amerika Serikat yang memeluk Islam sebelumnya menganut agama Kristen. Dan satu fakta yang menarik, bahwa mayoritas dari mereka selalu menangis saat mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau bukan ketika mengucapkan syahadat, biasanya mereka menangis sesaat setelah selesai melakukan itu. Air mata mereka tak terbendung. Sangat sedikit sekali yang tidak menangis. Pertanyaannya, mengapa para Mu'alaf cenderung menangis saat mengucapkan dua kalimat syahadat? Mayoritas Mu'alaf mengatakan bahwa momen mengikrarkan syahadat sangat mengharukan bagi mereka. Karena itu, mereka tak mampu membendung air matanya. Ketika ditanya alasannya menangis ketika bersyahadat, seorang Mu'alaf mengatakan bahwa pada saat itu dirinya diliputi dengan aura cinta kepada Allah SWT. Juga penghargaan atas semua keindahan yang Allah SWT ciptakan. Itu yang menyebabkan saya menangis ketika bersyahadat. Cerita seorang Mu'alaf. Mu'alaf yang lain berkisah. Itu momen yang sangat emosional. Saat menyadari, akhirnya Anda dapat menyebut diri Anda sebagai seorang Muslim. Dan menyerahkan diri kepada Allah pencipta alam. Aisha Stacey, editor surat kabar Islam Nasional Australia, Crescent Times. Memberikan jawaban yang lebih komprehensif soal ini. Menurut Aisha, hal itu terjadi karena pada saat itu mereka merasakan menemukan kebenaran. Air mata mereka berlinang deras karena mereka tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka ketika menyerap kebenaran universal, kata Aisha. Menariknya, lanjut Aisha, dalam budaya barat, menangis dianggap sebagai tanda kelemahan. Namun dalam Islam sebaliknya, orang yang menangis diangkat ke status yang tinggi oleh Islam. Apalagi, jika tangisan itu disebabkan besarnya rasa cinta dan takut kepada Allah aja wazal. Aisha menggambarkan mereka yang baru memeluk Islam sebagai orang yang berjalan di dalam terang cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Air mata adalah tanda hati yang lembut terbuka untuk keindahan Islam, jelas Aisha. Sebagaimana dilansir about Islam pada minggu, tanggal 20 Desember tahun 2021. Berabad-abad yang lalu, seorang ulama Islam ternama yang bernama Ibn Qoyim telah mengupas soal tangisan. Ibn Qoyim membagi tangisan dalam beberapa jenis. Salah satunya, kata Ibn Qoyim, menangis karena gembira dan bahagia. Tangisan bahagia inilah yang banyak dialami oleh para muwalaf ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Banyak juga di antara para muwalaf itu yang menitikkan air mata saat mendengarkan azan atau mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun, sebenarnya mereka tidak mengerti bahasa Arab atau artinya. Semua ini terkait dengan hati yang terbuka. Peristiwa ini bahkan telah tertulis dalam Al-Quran. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata, surat Azumar ayat 22. Itulah beberapa jawaban tentang fenomena para muwalaf yang menangis saat mereka membaca dua kalimat syahadat. Semua itu soal hati dan perasaan yang tak bisa mereka bendung karena mereka melihat cahaya kebenaran.